Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel youtube momon vlog hari ini mas momon masih tentang dunia pertahunan atau tahu hari ini kita akan bikin tahu bulat tapi kita bikin crispy kemarin mas momon bikin tahu kipas crispy hari ini mas momon mau bikin tahu bulat crispy oke, tonton sampai selesai jangan di skip video hari ini semoga bermanfaat buat penonton setia mas momon vlog langsung aja, pertama mas momon hari ini sudah beli tahu 3000 dapet dapet 6 3000 dapet 6 hari ini kita akan bikin tahu bulat pertama kita siapkan bawang putih yang kedua garam halus garam kasar garam kasar secukupnya secukupnya sedikit aja kenapa dikasih garam kasar nanti biar bawang putihnya itu biar lembut ya kita ulek dulu ya bentar kita kasih penyedap rasa sasa secukupnya mici ini secukupnya kita ulek resepnya sangat sederhana sekali tapi rasanya dijamin sangat enak banget enak ekol ini pertama kali mas momon bikin tapi mas momon bisa ngomong kalau resepnya enak rasanya kenapa? karena sudah bisa dilihat dari racikannya mas momon sudah pasti enak oke oke resepnya masak mas momon pasti enak bawangnya tadi 3 siung ya 3 siung muncul kecil 4 tapi yang satu kecil nah setelah lembut sampai lembut ya bawangnya nah setelah lembut kita kasih penyedap rasa rasa ayam nah resepnya ini roiko ayam 2 saset 6 butir tahu 2 saset roiko ayam kita masukkan ke dalam layah masukkan seperti ini pombok nekabe gitu setelah itu kita hulek setelah itu kita hulek pelan-pelan sampai merasa sampai lembut nah setelah sudah lembut semuanya kita kasih lada atau merica biar agak ada pedis-pedisnya secukupnya jangan banyak-banyak nanti kebanyakan nanti anak-anak kebingoran eh sip biar sedap wow aromanya sudah sangat menyengak enaknya dan itu kita kasih air secukupnya sedikit aja enggak apa-apa hop sip dan itu kita aduk sampai merata bumbunya sip setelah itu kita bikin tahu bulatnya caranya seperti apa silahkan dilihat yang pertama kita kasih yaudah ya taruh sini ini tahu kita masukkan semuanya kita sok aja sok apel sip setelah itu kita bikin lembut kita cacat-cacat pakai opong izin nah cacat-cacat seperti ini dibuat lembut nanti dibuat bundar bundar tapi bulat ya bundar ini ide jualan bisa jualan tahu crispy tahu bulat crispy tahu kipas tahu popkron jamur crispy bisa enggak perlu jualan ayam crispy kenapa mas mau enggak boleh jualan ayam crispy bakuan ayam crispy bakuannya mas semua sepi enggak boleh baku ayam crispy biar ditung sementing aneka crispy modal murah bosku untung besar kalau jualan ayam crispy itu modalnya apa itu banyak ayamnya aja sudah mahal kalau tahu crispy modalnya cukup mudah receh untungnya jutaan oke nah setelah sudah sudah lembut semuanya kita masukkan bumbunya oke nah ini sudah lembut kan sudah halus kita masukkan bumbunya seperti ini caranya nah si bismillahirrahmanirrahim ini pertama beneran mas pertama kali tanpa lihat di youtube ini cuma okodidak ini cuma okodidak atau bondonekat yang penting berani mencoba stop jadi enak enak nah satu kita aduk rata sampai merata ini resepnya sangat sederhana sekali cuma rayku ayam sama bumbu penyedap rasa sama garam gitu aja sama bawang putih oh aromanya ini kalau ingin lebih enak bisa dikasih cabai rawit sambil bawang dimasukkan sini bisa itu rasanya pedas nanti tahu bulat pedas ini kita original rasanya original lalu kita kasih tepung sedikit tepungnya kita pakai segitiga biru tepung terigu sedikit aja secukupnya aja arah-arah 3 sendok makan lalu kita bikin bulat-bulat pakai tangan lebih enak sebenarnya dikasih telur tapi kalau dikasih telur nanti mudahnya agak banyak gimana kasih telur atau enggak tolong dijawab tolong dijawab dikasih telur atau enggak wih 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 enggak enggak usah mas monon yaudah kalau enggak usah kita enggak kasih telur kalau dikasih telur dicampur sini biar lebih enak renyah tapi kita enggak usah dikasih telur kenapa karena ini sederhana modalnya cukup sedikit minyaknya belum panas kita tunggu aja minyaknya biar panas dulu ya aduk sampai merata minyaknya biar merata minyaknya panas langsung aja wih wih tolong bosku buat teman-teman penonton setia mas momon tolong yuk dibantu komen kalau perlu di share biar videonya bermanfaat dan bisa beli wajan bisa tukuk panci bermanfaat bermanfaat cita-cita mas momon pengen uang panci tapi uangnya belum mencukupi untuk beli panci pakai oboy biar bulat bulat ya bosku sudah kita pakai tangan dulu kita cuci tangan dulu bersih sudah bersih tangannya kita bikin bulat bulat pakai tangan ini apa ibu caranya bikin bulat seperti ini sebentar seperti ini jadi beginikan itu biar bulat nah ini kalau sudah bulat dimasukkan nanti akan naik kecil-kecil aja seperti ini caranya di pegang-pegang ya ini tangannya masih bersih ini buat dikonsumsi sendiri ya bukan untuk dijual ini kalau buat untuk dijual bisa pakai kawes tangan plastik ya biar steril untuk dikonsumsi sendiri jadi tidak apa pakai tangan seperti ini dibentuk bulat lalu dimasukkan nanti kita akan bikin crispy tapi dasarnya digoreng dulu kalau mau dibikin crispy nah ini bulat-bulat ini nanti akan kita bikin crispy dasarnya digoreng dulu caranya dimok-mok seperti ini tekan-tekan kalau sudah bulat lalu dimasukkan tahun-tahun sampai selesai jangan skip video hari ini ya 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 dikat dulu biar videonya tidak terlalu lama nanti kita akan sotip yuk bentar sikit dok nah ini kan sudah dimasukkan semuanya jadi kita tunggu biar agak naik dulu nanti kalau buru-buru diaduk nanti bisa ajor tahunya bisa mudah dan rontok istilahnya remok adun tidak bisa bulat setelah itu pelampang kita angkat naik ke atas nah ini sudah bulat-bulat namanya tahu bulat pelan-pelan saja aduknya nah ini sudah ke atas kemukaan bulat-bulat cantik-cantik sekali kita tunggu sampai matung dulu tidak usah diaduk-aduk ya diiemkan saja sampai garing nanti setelah garing agak matang nanti kita akan tas dan nanti kita akan bikin tahu crispy bulat tahu bulat crispy tonton sampai selesai jangan di skip oke ampun pak toyo alhamdulillah sudah matang ternyata mas momen tidak terlok sampai nah ini tahu bulatnya sudah matang bulat-bulat ya jadi caranya goreng tidak boleh diaduk-aduk pokoknya ditokneai sampai matang jangan jadi diuduk jadi walak-walik kok walak-walik rotol tidak jadi bulat oke nah ini ya sudah jadi ya tahu bulatnya nah setelah itu kita bikin crispy caranya seperti apa tolong ditonton sampai selesai oke nah ini nanti kita kasih tepung sebenarnya seperti ini saja sudah enak tapi kita kasih tepung biar lebih enak dan lebih besar hasilnya nanti bulatnya tonton sampai selesai ya udah biar dingin dulu ini kan sudah goreng mateng kan ini lalu dimasukkan ke dalam air ini air putih biasa gak ada bumbu sama sekali kita masukkan kita rendem kita rendem ya tau bulatnya kita rendem sini lalu kita bikin adonan tepung kita kasih roiko ayam ya cukupnya ini tadi agak kasinan sudah mas kasih garam sudah tambah roiko lagi kalau bikin penonton setiap mas yang ada di rumah yang nonton video hari ini kalau bikin roikonya cukup satu aja terus waktu pengaduan tadi harus dikasih telur ya pas waktu penyacaan apa iku mau masuk ke wajan tadi adonan ini dikasih satu butir telur silahkan dicoba di rumah insyaallah berhasil nah kita kasih tepung cantik tepung lalu kita goreng oke joss ya cip lagi dua celupan seperti ayam mantap mantap celupan lagi ya celupan semua yang belum kecelup mantap setelah rata terkena tepung semuanya kita celupkan lagi mantap setelah itu kita nyalakan apinya siap direndom dulu ya direndom dulu oke minyaknya harus panas banget kalau tidak panas jangan dimasukkan dulu kan setelah itu kita berita bulat nah seperti ini tahu bulat kisbi wow cantik ya kita masukkan ya masukkan ke dalam minyak semarahin naik langsung kalau minyaknya sudah panas sip kita masukkan lagi caranya seperti itu ya tapi sebenarnya kalau digoreng gitu aja tadi sudah enak bosku tapi ini kita kasih tepung lagi biar lebih enak kita buat bulat bulat lagi mantap mantap banget pokoknya hari ini beneran pokoknya jangan lupa untuk kita subscribe like dan share video hari ini semoga video hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya buat penonton yang mau bikin video hari ini semangat ya semoga berhasil terlihat jika dulu kita akan video ini hasilnya video tidak terlalu lama wow tahu bulat crispy ala momon vlog mek ampun pak toyo alhamdulillah sudah mateng tahu bulat crispy ala momon vlog mek sangat cantik sekali bos kuih bismillah alhamdulillah kita antas karena sudah mateng nanti kita akan ikip rasanya seperti apa mantep bulat bulat sekali kita akan ikip ikip rasanya jangan di skip videonya nanti rasanya seperti apa mas menangkan pak toyo lah ini tahu bulat crispy ala momon vlog mek sudah jadi kita ikip rasanya cek berusak cek 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 review panasan bos gue ini semangat bergobius bismillah rahman rahim pokoknya mas momon masuk jadi buat penonton setia mas momon kalau bikin ini harus semangat biar jadi wah ini tahu bulat ala momon vlog mek oke kita cip rasanya bismillah dekat kamera hmm pangas mencob enak agak arasannya enak banget lenyah dalamnya lembut agak kurang kuken uyah kajinan ini rahikunya cukup satu karena pas sudah ada garamnya sedikit aja rahikunya satu aja bismillah rahim lagi hmm ha 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 enak tersi buah nas mungah mungah sao to hum kemudian wah mengenai satu warak jangan lupa lagi bukti tombol subscribe like dan share oke enak ini dengan tak jam ini garing aku mas-masku sering ngep uang asetoy aku gigih ambil sawah kan kolamnya enak pengandangannya bujian pari yaudah cukup sekian dulu jadi mas momon apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap